Intro Upah minimum kerja atau UMK di Kabupaten Magetan, Jawa Timur naik 8,51% di tahun 2020. Bila UMK sebelumnya sebesar Rp1.763.000, tahun depan menjadi Rp1.913.000 sesuai dengan yang diajukan pemerintah Kabupaten Magetan melalui disnaker trans setempat. Upah tertinggi berada di wilayah kerja kota Surabaya sebesar Rp4.200.479, Kabupaten Gresik Rp4.197, Sidoarjo Rp4.193.500. Pasuruan Rp4.190.133, Mojokerto Rp4.179.787, dan Kabupaten Malang sebesar Rp3.18.275. Selebihnya di bawah Rp3.000.000, Kota Malang, Batu, hingga Kabupaten Bojonegoro. Sedang upah di bawah Rp2.000.000, yaitu Kabupaten Lumajang hingga Kabupaten Magetan, Pacitan, Trenggale, dan Ngawi. Menurut Singgi Mujoko Kabit Hubin Syaker dan Transmigrasi Kabupaten Magetan, UMK di Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan pengajuan awal. Pihaknya tinggal mensosialisasikannya kepada pelaku pemberi upah dan penerima upah. Sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Timur, bahwa UMK Kabupaten Magetan ditetapkan sesuai dengan usulan, yaitu Rp1.913.331,73. Langkah selanjutnya dari disenakan gimana? Nanti setelah ada keputusan dari Gubernur Jawa Timur, kita akan melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Magetan, dan insya Allah nanti akan segera kita tindaklanjuti, kita undang, mereka kita kumpulkan, kemudian kita berikan sosialisasi tentang adanya keputusan Gubernur Kabupaten Magetan tahun 2020 ini. Selain itu, pihak Disnaker Trans akan membuka posko aduan terkait penerapan UMK baru di Kabupaten Magetan tahun 2020 mendatang, serta melakukan monitoring kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Magetan. Dari Magetan, Rianto, Garda TV Gabappaten Magetan. Dari